Baiklah Bapak Ibu Kita amali dulu Saya menyapa Bapak Ibu peserta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Narasumber kita Mungkin akan Kami minta untuk Memberikan trigger atau paparan Mungkin 15-20 menit Untuk masing-masing Nanti Pak Arief Jamali Muis dulu Kemudian diikuti dengan Dokter Umang Kemudian nanti Burita untuk sesi yang ketiga Jadi silahkan nanti 15 menit Silahkan Pak Arief Jamali Muis Kami persilahkan Menter Nuan Bu Dr. Ekorini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu Allah ilaha ilallah Wa asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasulullah nabi Allah Yang saya hormati Bu Ekorini Dr. Umam Mbak Rita Pranawati Teman saya Sejak SMA Sekarang Wakil Ketua KPAI Saya diminta oleh Teman-teman Panitia Untuk Menyampaikan tentang Bagaimana kalau sekolah itu Mulai dibuka Saya karena waktunya 15 menit Saya langsung saja izin Share PowerPoint yang sudah saya Buat Silahkan Pak Arief Sudah kelihatan Jeh Bu Sebentar baru starting Ya sudah kelihatan Jeh Pertama Tidak ada Satupun Data sesungguhnya Yang menunjukkan Indonesia ini Dalam kondisi yang Melandai Tidak ada Bahkan Kemarin Kasus baru positif itu Tinggi 703 Pasien secara Nasional Jadi Belum Belum ada Sesungguhnya Data yang menunjukkan Bahwa kita ini Sudah mulai Menurun Tapi Susahnya Gitu Ide Lacana Berdama New Normal Itu terus Digulirkan Seakan-akan Kita ini Sudah Bisa Masuk Kedalam Tahapan Yang Berikutnya Saya Beri Gambaran Dalam Ini yang sering dilakukan oleh teman-teman Kebetulan saya aktif di Muhammadiyah Disaster Management Center di MDMC Yang sering berkaitan dengan kebencanaan Dalam konteks kebencanaan kan teman-teman itu sering membagi dalam tiga fase Fase pertama ketika belum terjadi bencana Fase kedua kita sebut dengan ketika terjadi bencana kita melakukan tanggap darurat Fase yang ketiga ketika sudah mulai bisa tertata tetapi belum bisa normal sama sekali kita sebut dengan transisi darurat Fase yang berikutnya sering kita sebut dengan fase rehat-rekon Nah itu dalam kebencanaan biasa ketika terjadi gempa Seminggu setelah gempa itu kita kemudian tanggap darurat Setelah kita melihat masyarakat sudah mulai bisa bangkit kemali kita sebut dengan transisi darurat Ketika masyarakat kemudian sudah bisa beraktifitas normal kita sebut dengan rehat-rekon Nah ketika pandemi ini sesungguhnya secara logika besarnya tetap sama Ketika terjadi kasus pertama COVID-19 itu Walaupun semua orang ragu kan apakah benar memang COVID-19 itu pertamanya sekitar bulan Maret Orang sudah menyangka Februari awal itu sudah sebenarnya sudah banyak Tapi ya itu lagilah pemerintah kita punya golden timenya itu kehilangan golden time di kasus-kasus awal Tapi sudah lewat memperdebatkan itu juga tidak begitu baik Nah kita ini harusnya kan maksudnya ke dalam konteks tanggap darurat Konsentrasi penanganan ketika tanggap darurat itu kan hanya ada pada tiga Kesehatan, kita menyiapkan rumah sakit dengan sebaik-baiknya Melakukan edukasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya Dan itu dilakukan oleh MCCC yang awalnya 20 rumah sakit Awalnya Pak Ketum PP Muhammadiyah Prof Haidar misalnya mengatakan 15 Rapat pertama pembentukan MCCC menjadi 20 Rapat berikutnya berkembang lagi menjadi sekitar 30 Sampai sekarang sudah sekitar 70-an rumah sakit 70-an lebih rumah sakit yang menangani COVID-19 Itu persiapan rumah sakit Menyiapkan rumah sakit kemudian tangguh bisa menangani pasien dan seterusnya Edukasi ke masyarakat, teman-teman di MCCC Terus bergembar-gembar edukasi perangi COVID dan seterusnya Kedua, menekan penyebaran virus Apapun namanya lah ya Kita supaya tidak berdebat di nama Mau lockdown, karantina wilayah, PSBB, stay at home, jaga jarak, dan seterusnya Itu kan sesungguhnya bagian untuk menekan penyebaran virus Karena ada untuk menekan penyebaran virus antar manusia Virus ini berali dan pergerakan manusia kemudian dibatasi Maka ada problem ekonomi di dalamnya Maka konsentrasi berikutnya kan kita berbicara ketahanan pangan Nah, kalau virus ini sudah mulai sampai di puncak Lalu kemudian mulai menurun terkendali karena program-program tanggap darurat Maka konsentrasi berikutnya adalah kita sudah melakukan relaksasi terbatas Pasar sudah mulai agak bisa dibuka Tapi hanya terbatas Kerja mungkin sudah mulai bisa dilakukan Tapi terbatas Lalu yang kedua penyiapan SOP-SOP Protokol yang untuk setiap kegiatan Nah, yang berikutnya Kenapa ini grafik ini tidak sampai ke bawah Tidak seperti normal lagi Karena virus ini belum ada vaksinnya Nanti dokter Umam lah yang bicara bagian kesehatannya kayak apa Tetapi tidak bisa normal seperti awal Maka kita sebut new normal Nah, pada new normal inilah yang kemudian Sekolah itu dalam konteks saya itu idealnya baru bisa dibuka Pertanyaan mendasar adalah Kapan batas-batas ini? Kapan puncaknya? Kapan harus kita kemudian new normal? Apakah kita masih ditanggap darurat? Apakah kita ditransisi darurat? Apakah kita kemudian sudah masuk new normal? Satu-satunya data yang paling otoritatif untuk menentukan ini adalah pemerintah Muhammadiyah MCCC misalnya Saya aktif itu punya keterbatasan data Data hanya bisa dari rumah sakit Muhammadiyah Tetapi data yang paling ideal itu kemudian Pemerintah layak kemudian menentukan Maka kejujuran data Dan pada fase apa kita saat ini Itu kemudian menjadi penting Tadi data di awal saya menunjukkan Belum ada Satupun menunjukkan kita ini turun Artinya kalau begitu Posisi kita ini ada pada tanggap darurat Nah, kalau dianggap darurat Konsentrasinya tidak new normal Jangan bicara wacana new normal Nah, harusnya kan di sini nih Rumah sekolah itu Ketika saya ingin menggunakan Diktamnya pemerintah Menggunakan ada warna hijau dan macam-macam Itu di sini nih Bukan pada saat Bukan bahkan pada saat melandai Saya setuju dengan dokter ekor ini Dan KPI Mbak Rita sering kemudian ngobrol Apa namanya Anak itu bukan Orang dewasa dalam tubuh kecil Berpikirnya ya tetap perspektif anak Nah, kenapa new normal Saya agak heran New normal itu kan Diwacanakan Dua minggu Ketika Presiden Jokowi Mengatakan tentang Berdamai dengan virus Dan PP Muhammadiyah mempertanyakan Apa sih definisi new normal Jadi Ada-ada yang aneh Ini tulisannya Tulisannya Ahmad Arief Penggagas Apa namanya Kawal COVID itu Wartawan Kompas Yang menulis di tanggal 3 Juni Tahun 2020 Sekalipun jumlah kasus bertambah Dan korban COVID-19 Masih berjatuhan Eforia menuju normal baru Di Indonesia Begitu Membuncah Bahkan data Ismail Fahmi Yang punya Drone Mprint itu Menunjukkan Indonesia adalah Paling bersemangat Menyuarakan istilah ini Di jagat Twitter Periode tanggal 16 Sampai 27 Mei Kata normal baru Atau new normal itu Disebut 86 ribu kali Amerika itu Hanya 11 ribu kali Inggris itu Menyebut Masyarakatnya Hanya 8 ribu India itu Menyebut Hanya 3 ribu Kali Nah mereka Yang paling riu Menyuarakan Normal baru ini Adalah akun yang Berasosiasi dengan Polri Serta para pendukung Pemerintah Dengan tagar utama New normal Dan tata Kehidupan baru Sedangkan Cuitan ini Dicuit mesin Atau bot Itu Ahmad Arief Judul artikelnya Aksi moron normal baru Aksi moron itu Pertentangan Pertentangan Kondisi dengan Wacana yang Kemudian Diajukan Misalnya Dalam itu Keluar Tapi di dalam Keluar kok di dalam Itu kan Pertentangan Pertentangan Aksi moron itu Ahmad Arief Menyebut Nah New normal itu Bukan tanpa Sarat Kehidupan baru Itu bukan tanpa Sarat Nah Indonesia ini Keliatannya ingin Bypass Sarat-saratnya ini Ada Saya lanjut aja Ada Enam syarat Yang di Di Prasarat New normal Oleh WHO Bapak Ibu-ibu Mungkin Sudah sangat Familiar Membaca ini Harus ada Bukti bahwa Transmisi Virus corona Dikendalikan Kapasitas Sistem Kesehatan Mampu Mengantisipasi Potensi Ledakan Kasus Lagi Dengan Tes Jadi harus ada Tes Tes Masal Untuk Gelombang Kedua Jangan Sampai Muncul Penelusuran Kontak Dan Perawatan Kalau ada Yang punya Kasus PDP Harus Ditelusuri Harus Ditracking Dengan Siapa Saja Mereka Kemudian Bertemu Berkontak Dan seterusnya Ada Enam Kekhawatiran Sebagian Teman-teman Termasuk Pernyataan PP Muhammadiyah Adalah New normal Itu Karena Ketidakkuatan Pemerintah Menanggung Melakukan Isolasi Agar Virus Ini Tidak Menyebar Lalu Ekonomi Semakin Menurun Tidak Punya Kemampuan Untuk Menyantuni Masyarakat Akhirnya Wacana New normal Ini Terus Digulirkan Termasuk Pembukaan Masjid Yang Kemarin Lagi Eforia Marak-maraknya Seakan-akan Kita ini Sudah Sudah Selesai Kasus Ini Saya khawatir Pendidikan Juga Mengalami Logika Yang Sama Ini Konsep Kapan Sekolah Itu Dibuka Tidak Ada Yang Merah Orange Kuning Ini Saya Ambil Semua Dari Pemerintah Sekolah Dibuka Itu Ketika Level Satu Aman Resiko Penyebaran Virus Ada Ada Resiko Penyebaran Virus Tetapi Tidak Ada Lagi Kasus Positif Ketika Masih Ada Kasus Positif Maka Sekolah Tidak Mungkin Dibuka Ini Kalau Konsepnya Pemerintah Semoga Konsisten Dengan Dengan Konsepnya Gugus Tugas Ini Nah Ada 102 Itu Ini Berita Seminggu Yang Lalu Ada 102 Deerah Yang Diizinkan New Normal Di Jawa Itu Hanya Ada Satu Kabupaten Di Jawa Tengah Yaitu Di Tegal Yang Mungkin Wali Kompanya Dulu Kalau Ingat Agak Kenceng Melakukan Lockdown Sampai Ada Yang Marah Marah Yang Paling Banyak Tentu Di Papua Nah Daerah-daerah Yang Kasusnya Tidak Terlalu Banyak Kayak Gini Memang Harus Dipertahankan Ini Kalau Begitu Kalaupun Mau Buka Maka Harus Ada Basisnya Tentu Harus Basis Daerah Kabupaten Kayak Gini Kalau DIY Mungkin Kalau DIY Agak Sulit Menggunakan Basis Kabupaten Karena Antarkabupaten Sangat Dekat Mungkin Basisnya Harusnya Provinsi Kalau Provinsi Dikatakan Masih Tangkap Darurat Begitu Maka Jangan Dibuka Dulu Izin Mbak Rita Saya Ngambil Survei KPAI Bagaimana Orang tua Guru Dan Siswa Mempersepsikan Kalau ingin Masuk Kembali 80% Dari 196.566 Orang tua Itu tidak setuju Sekolah itu dibuka Saat kasus positif Itu masih tinggi Alasannya Bersepakat Keselamatan Kesehatan Anak-anak Yang kedua Ini guru 60% Berharap Sekolah itu Segera dibuka Kalau dari guru-guru Mungkin karena Alasan Efektivitas Pembelajaran Jarak jauh Kebosanan Mungkin juga bingung Guru-guru itu Ngajar terlalu lama Dari rumah Tapi cukup banyak Ternyata guru Yang berharap Sekolah ini Mulai Mulai Dibuka Nah Siswa itu Lebih tinggi lagi Yang berharap Sekolah Segera dibuka Itu Dan Pembelajaran online Itu Membosankan Karena Banyak tugas Yang harus Dikumpul Jadi memang Ini problem-problem Ada Masalah kuota Ada 77,8% Siswa yang beranggapan Bahwa pembelajaran Online itu Membosankan Artinya Ada keinginan-keinginan Untuk Mulai Sekolah Anak saya Yang SMA itu Sudah mulai Galau Ada berita Bahwa Sekolah Harus sampai Online Sampai bulan Desember Jadi kalau siswa Memang Memang Berat Tetapi Lagi-lagi Ini harus Diperspektifkan Bahwa Tidak bisa Perspektifnya Hanya Asumsi Hanya Pendapat Tetapi Lagi-lagi Persoalan Hibzun Nafs Keselamatan Jiwa Generasi Kita Kemudian Harus yang Menjadi Utama Nah Apa Ini Dua slide Terakhir Apa yang Kemudian Harus dilakukan Kita Berasumsi Bahwa New Normal Itu Sudah Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Dan Sekolah Kemudian Sudah Mulai Dibuka Apa Yang Kemudian Harus Dilakukan Oleh Sekolahan Yang Pertama Fasilitas Sekolah Itu Harus Mencukupi Intinya Kan Ada Tiga Suhu Tubuhnya Baik Bisa Menjaga Jarak Cuci Tangan Yang Bagus Yang Sesering Mungkin Pakai Masker Anak Ditekankan Itu Anak Orang Tua Itu Kan Intinya Harus Dibuat SOP Kedua Harus Ada SOP Siswa Dari Rumah Kedatangan Siswa Dari Rumah Maka Harus Kerjasama Dengan Orang Tua Berangkat Dari Rumah Itu Harus Bagaimana Dengan Apa Prosesnya Kaya Apa Tiba Di Sekolah Proses Selama Di Sekolah Proses Pembelajaran Harus Seperti Apa Harus Rigid Proses Ketika Pulang Ke Rumah Dan SOP Kemudian Sampai Di Rumah Itu Harus Terpantau Anak Anak Yang Ketiga Sekolahan Harus Melakukan Rekayasa Kurikulum Karena Kurikulum Ini Jangan Kurikulum Yang Seperti Biasanya Nah Yang Terjadi Kemarin Itu Pembelajaran Online Kita Itu Kurikulum 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 Normal Dilaksanakan Dengan Kondisi Pandemi Kondisi Abnormal Dan Dipaksakan Kurikulum Itu Karena Memang Tidak Ada Rekayasa Kurikulum Dan Tidak Siap Kemendikbud Untuk Membuat Kurikulum Baru Harusnya Kalau Memang Sudah Ada Keputusan Sekarang Kapan Mau Dimulai Sekolah Dan Kalau Kemudian Masih Tetap Kondisi Pandemi Ini Tinggi Lalu Kemudian Sekolah Online Maka Kurikulum Itu Harus Diubah Tidak Bisa Menggunakan Kurikulum Yang Saat Ini Karena Kurikulum Saat Ini Adalah Kurikulum Ketika Dalam Kondisi Normal Yang Keempat Di Sekolah Itu Harus Ada Tim Tugas Sekolah Aman COVID Yang Memastikan Semua Fasilitas SOP Personal Berjalan Dengan Baik Kalau Ini Tidak Bisa Dilakukan Saran Saya Sekolah Jangan Dibuka Atau Yang kedua Orang tua Harus Memastikan Keempat Ini Berjalan Kalau Tidak Bisa Berjalan Maka Lebih Baik Anaknya Diajarkan Di 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 Rumah Ini Persoalan Keselamatan Nah Posisi Orang Tua Maka Juga Harus Melakukan Pembiasaan Baik Dengan Anak Berkomunikasi Dengan Sekolahan Pendidikan Di Keluarga Itu Harus Mulai Dilakukan Nah Yang Paling Akhir Bapak Ibu Dokter Ekorini Mbak Rita Dokter Umam Saya Ingin Ini Bangsa Ini Akan Sangat Rugi Menurut Saya Kalau Tidak Bisa Mengambil Hikmah Besar Dari Persoalan COVID-19 Ini 98 Kita Ada Krisis Menurut Saya Kita Gagal Mengambil Hikmah Dari Krisis 98 Krisis 98 Secara Ekonomi Itu Yang Menyelamatkan UMKM Usaha Kecil Usaha Menengah Tetapi Kebijakan Ekonomi Kita Adalah Kebijakan Kebijakan Yang Tetap Tidak Berpihak Kepada UMKM Nah Sekarang Pun Ketika Semua Terkena Ini Banyak Hal Yang Menurut Saya Bisa Menjadi Pertimbangan Untuk Kemudian Kita Belajar Saya Juga Kritik Kenapa Pemerintah Meninjau Mall Untuk Kemudian Segera Dibuka Menunjukkan Tidak Ada Kebetiakan Terhadap UMKM Kenapa Tidak Pasar-pasar Tradisional Ditata Ditinjau Untuk Mengatur Namanya Protokol-protokol Ketika Nanti Sudah Masuk Ke Dalam Kehidupan Baru Nah Termasuk Di Pendidikan COVID-19 Ini Itu Menghancurkan Hiperrealitas Apa Itu Hiperrealitas Hiperrealitas Itu adalah Konsep Yang Dikemukakan Oleh Jane Bodrylan Sebuah Konsep Dimana Realitas Yang Dalam Konstruksinya Tidak Bisa Dilepaskan Dari Produksi Dan Permainan Tanda-tanda Yang Melampaui Realitas Aslinya Jadi Hiperrealitas Hiperrealitas Itu Menciptakan Suatu Kondisi Dimana Kepalsuan Itu Bersatu Dengan Keaslian Ada Tulisan Di WA Itu Yang Menurut Saya Bagus Berbicara Tentang Hiperrealitas Masa Lalu Berbaur Dengan Masa Kini Fakta Bersimpang Siur Dengan Rekayasa Tanda-tanda Melebur Dengan Realitas Dusta Bersenyawa Dengan Kebenaran Hiperrealitas Itu Menghadirkan Model-model Kenyataan Sebagai Semua Simulasi Bagi Penikmatnya Simulacrum Simulacra Pak Aedar Beberapa Tulisan Yang Lalu Sering Menyebut Simulacra Jadi Hiperrealitas Kita Bingung Mana Yang Kemudian Benar Mana Kemudian Yang Yang Baik Mana Yang Hak Mana Yang Batil Itu Bercampur Di Tulisan Itu Misalnya Menyebut Misalnya Kalau Kita Beli Di Apa Starbuck Misalnya Harga Di tulisan Itu Saya mencontohkan Dari tulisan Di WA Starbuck Itu Misalnya Kopi Harganya Hanya Sekitar Rp10.000 Tetapi Ketika Minum Di sana Harganya Naik Sampai Rp50.000 Selisihnya Rp40.000 Itu Itu Adalah Hiperrealitas Orang Merasa Lebih Kekinian Lalu Kemudian Upload Gambar Di Metro Sedang Ngopi Di Tempat-tempat Yang Seperti Itu Walaupun Sungguhnya Realitasnya Harga Kopinya Hanya Rp10.000 Pendidikan Saat ini Itu Juga Mengarami Hiperrealitas Orang Tua Keluarga Itu Menyerahkan Anak Sepenuhnya Dengan Sekolah Favorit Seakan-akan Itu Satu-satunya Jalan Menuju Sukses Bayar Mahal Pun Juga Oke Tidak ada Persoalan Di Sisi Lain Sekolah Lembaga Pendidikan Itu Memberi Tawaran Seakan-akan Bisa Mencetak Anak Yang Pintar Dengan Nilai Bagus Dengan Metode Metode Rumus Sikat Kalau Mengerjakan Ini Bisa Ini Dan Seterusnya COVID-19 Itu Menghancurkan Hiperrealitas Itu Ketika Anak Tidak Bisa Bersekolah Lalu Kemudian Keluarga Disuruh Untuk Mendidik Anak Anak Maka Harus Muncul Kesadaran Baru Di Pendidikan Kita Di Kita Ini Bahwa Kita Belajar Tiga Bulan Setengah Saya Kira Cukup Panjang Pembelajaran Itu Bahwa Pendidikan Itu Adalah Sebuah Kehidupan Tidak Bisa Sekolah Pendidikan Itu Teraliniasi Dari Persoalan Persoalan Kehidupan Kita Pendidikan Itu Kehidupan Ada Sekolah Ada Keluarga Ada Masyarakat Nah Model Pendidikan Yang Kayak Gini Ini Pas Nanti Kita Lepas Dari Pandemi Ini Harusnya Itu Menjadi Kesadaran Bersama Baik Baik Bangsa Pemerintah Masyarakat Guru Orang Tua Sehingga Kita Bisa Menciptakan Peserta Didik Yang Paham Akan Realitas Kehidupan Semoga Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Nasru Minola Fatkun Korib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Arif Jamali Beberapa Hal Yang Saya Catat Tanggap Darurat Ini Berarti Kita Masih Ada Di Tanggap Darurat Kalau Kita Melihat Bahwa Kemarin Saja Masih Ada Peningkatan Kasus Sampai Di Atas 700 Kemudian Saya Ingat Beberapa Waktu Beberapa Hari Yang Lalu Itu Kita Mengadakan Rapat Normal Itu Diartikan Bahwa Kita Menerima Kondisi Ini Sebagai Kondisi Normal Sehingga Rumah Sakit Muhammad Yaisya Itu Mengusulkan Ini New Reality Bukan New Normal Nah Mungkin Ini Nanti Bisa Menjadi Diskusi Kita Juga Selanjutnya Dokter Umam Kami Persilahkan Dokter Umam Waktunya Sekitar 15 Menit Supaya Nanti Kita Mempunyai Waktu Yang Cukup Untuk Diskusi Dan Bapak Ibu Yang Sudah Ada Mungkin Bahan Yang Ingin Didiskusikan Atau Masukkan Atau Pertanyaan Bisa Juga Menuliskan Di Chatroom Supaya Nanti Lebih Cepat Kami Bacakan Untuk Para Narasumber Silahkan Dokter Umam Silahkan Sudah Ada Di Layar Oke Kita Mulai Dari Slide Pertama Jadi Ini Saya Mencoba Memberanikan Untuk Melihat What Kemudian When Sama How Nya Kalau kita Baca Bersama Sama Ini Saya Berusaha Untuk Membuat Definisi Karena Tidak Ada Di Kamus Bahasa Indonesia Apa Itu New School Life Sehingga Saya Berusaha Menyampaikan Bahwa Yang Kita Maksudkan Dengan New School Life Adalah Pelaksanaan Sistem Pendidikan Pasca Pandemi COVID-19 Yang Dilaksanakan Di Itu Mulai Dari Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar Menengah Dan Pendidikan Tinggi Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Untuk Mencegah Penularan Penyakit Dan Memanfaatkan Teknologi Informasi Dengan Tetap Memperhatikan Tumbuh Kembang Anak Tujuan Pendidikan Dan Pencapaian Prestasi Anak Jadi Itu Poin-poin Penting Kenapa Karena Banyak Ahli Yang Hanya Melihat Dari Satu Anak Kadang Tidak Dibahas Dengan Tuntas Sebagai Dokter Anak Saya Punya Kewajiban Untuk Menyampaikan Dari Berbagai Sisi Pertimbangannya Selain Kedua Kapan Mulai Bisa Dilakukan New School Life Ini Yaitu Ketika Pandemi COVID-19 Sudah Dinyatakan Berakhir Seperti Tadi Dijitakan Oleh Pak Arief Kapan Pandemi Ini Dinyatakan Berakhir Kita Punya Beberapa Indikator Yang Harus Kita Penuhi Untuk Menyebut Bahwa Pandemi Ini Berakhir Satu Ada Indikator Epidemiologik Dimana Kurva Penderita COVID-19 Telah Mencapai Titik Terendah Yang Tadi Sudah Ditampilkan Oleh Pak Arief Saat Ini Kita Ini Masih Di Kakinya Yang Naik Puncaknya Saja Belum Sehingga Kalau Mau Ngomong Tentang New School Life Masih Jauh Kemudian Indikator Epidemiologis Lainnya Adalah Tidak Ditemukan Penderita Baru Selama 28 Hari Sejak Penemuan Kasus Konfirmasi COVID-19 Yang Terakhir Hari Ini Ada 700 Konfirmasi COVID-19 Sehingga Jauh 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 Sekali Kita Ngomong Bahwa Nanti Akan New School Life Nggak Hari Ini Masih 700 Besok Mungkin 1000 Besok Mungkin Masih 800 Atau 600 Kita Masih Jauh Dari New School Life Kemudian Ada Indikator Screening Serologis Dan RT-PCR RT-PCR Itu adalah Pemeriksaan Yang Kalau Bapak Ibu Sering Lihat Diambil Ini Kutum Atau Cairan Di Hidung Atau Tenggorokan Kita Itu Namanya Sweep Kemudian Diperiksa RT-PCR RT-PCR Artinya Adalah Reverse Transcription Nanti Gen Virus Ini Akan Kita Cek Dengan Alat Yang Namanya PCR Jika Telah Didapatkan Data Dari Persentase Penduduk Yang Telah Dilakukan Tes Serologi Dan Sweep Sehingga Dapat Menentukan Kondisi Negara Kita Itu Sebenarnya Ada Di mana Nah Saat Ini Bapak Ibu Seperti Yang Tadi Sudah Disampaikan Pak Arief Data Yang Data Sweep PCR Kita RT-PCR Kita Itu Masih Sangat Sedikit Belum Memenuhi Persyaratan Persentase Penduduk Yang Nanti Akan Membuat Para Ahli Epidemiologi Ini Bisa Menghitung Oh Ya Ini Berarti Sekarang Virusnya Sudah Pada Kondisi Virulensinya Rendah Itu Tidak Bisa Kenapa Karena Datanya Memang Tidak Ada Di Indonesia Yang Sekarang Digalakkan Adalah Rapid Test Nah Rapid Test Ini Hanya Bisa Dipakai Sebagai Data Zero Prevalency Kita Tidak Bisa Menghitung R R R R R R Tidak R Tidak Nanti Idealnya Seluruh Penduduk Dilakukan Screening Dan Ini Saya Rasa Tidak Mungkin Jika Tidak Mungkin Dilakukan Screening Maka Yang Harus Dilakukan Adalah Mengambil Sample Sample Yang Mewakili Seluruh Penduduk Indonesia Dari 250 Juta Penduduk Indonesia Ini Harus Berapa Kita Sampling Kita Swap Yang Ini Angkanya Nanti Bisa Kita Pakai Untuk Menghitung Yang Ketiga Ini Indikator Mortalitas Atau Morbiditas Dan Virulensi Kita Sering Mendengar Adanya R0 R0 Itu Tulisannya R0 Yang Artinya Adalah Kemampuan Reproduksi Dari Si Virus Waktu Awal Ini Sudah Terlewat Karena R0 Ada Ketika Awal Virus Ini Masuk Ke Indonesia Yang Sekarang Harus Kita Hitung Adalah RT Kemampuan Reproduksi Si Virus Itu Pada Saat Ini T Itu Time Jadi Sekarang Sudah Masuk Ke Bulan Kedua Lebih Mungkin Sekitar Dua Setengah Bulan Nah Sarat Bahwa Sebuah Infeksi Itu Dinyatakan Baik Virulensinya Sudah Rendah Adalah Jika R0 Dan RT Telah Mencapai Kurang Dari Satu Sebagai Pada Saat Awal Awal Virus Ini Masuk Di Indonesia Itu Kita Sempat Mencapai RT Itu Sampai 25 Artinya Satu Orang Yang Sweb Positif Itu Akan Menulari 25 Orang Lainnya Sehingga Yang Lain Itu 25 Orang Ini Kalau Kita Sweb Juga Positif Nah Data Itu Saat Ini Kita Tidak Punya Kenapa Karena Sweb Sangat Tidak Sehingga Kita Tidak Punya Datanya Tidak 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 Sweb Berapa Jumlahnya Di mana Tracingnya Dan Trackingnya Bagaimana Sehingga Kita Tidak Punya Datanya Sama Sekali Ini Problem Yang Membuat Para Ahli Epidemiologi Sudah Sulit Untuk Menghitungnya Kita Tarik Ke Daerah Apakah Daerah Kabupaten Misalnya Kabupaten Bantul Atau Kabupaten Sleman Punya Data R0 Dan RT Ini Sebagai Indikator Bahwa Virulensinya Sudah Tidak Begitu Membahayakan Tetapi Ini Sampai Sekarang Kita Belum Punya Datanya Kemudian Angka Kematian Kasus Terkonfirmasi Sudah 0 Apakah Saat Ini Masih ada Kematian Masih Setiap Hari Masih Bertambah Kadang 20 Kadang 30 Kadang Turun Kadang Naik Sehingga Belum Bisa New School Life Angka Kecacatan Akibat Penyakit COVID-19 Sudah Kurang Dari 1% Orang Kalau Sudah Kena COVID-19 Maka Paru-parunya Akan Cacat Sehingga Termasuk Anak-anak Yang Kena COVID-19 Jangan Terus Setelah Sembuh Kemudian 100% Sembuh Tidak Ternyata Dari Beberapa Jurnal Paru-parunya Yang Sempat Terusak Oleh COVID-19 Ini Pun Akan Menimbulkan Daringan Fibrosis Kita Belum Punya Datanya Di Dunia Sekarang Juga Baru Disusun Data Kecacatan Akibat Kena Infeksi COVID-19 Yang Keempat Ada Indikator Kesiapan Fasilitas Kesehatan Dan Sistem Kesehatan Harusnya Semua Rumah Sakit Mampu Merawat Pasien COVID-19 Itu Baru Kita Akan Bisa Memasuki New Style Atau New Normal Life Nah Sekarang Sekarang Ini Masih Banyak Rumah Sakit Yang Belum Bisa Menangani COVID-19 Malah Banyak Rumah Sakit Yang Memasang Stiker Atau Plank Di Depan Rumah Sakit Ini Tidak Merawat COVID-19 Bagaimana Yang Namanya Pandemi Itu Bahkan Klinik Pun Di Pinggir Jalan Harus Mampu Menangani Walaupun Tingkat Penanganannya Mungkin Tidak Mengobati Tetapi Melakukan Screening Sampai Rujukan Atau Isolasi Jadi Kalau Ada Rumah Sakit Masih Memampang Tulisan Tidak Menangani COVID-19 Itu Malah Berarti Kita Belum Siap Masuk Ke New Normal Life Kenapa Karena COVID-19 Bisa Terjadi Dimanapun Dari Kirom Di Papua Sampai Abanda Aceh Bisa Terjadi Kita Tidak Bisa Milih Di Daerah Kota-kota Saja Yang Ada Rumah Sakit Kujukannya Sehingga Ini Tugas Berat Dari Kita Muhammadiyah Dan Baik Itu Dengan Rapid Test Maupun Dengan Tindakan Swap Sampai Tindakan Rumah Sakit Rujukan Pas Pas Primer Klinik Klinik Primer Juga Harus Mampu Melakukan Tindakan Itu Karena Itu Penting Sekali Kalau Mereka Tidak Mampu Satu Saja Ada Klinik Terpapar COVID-19 Dan Tidak Mampu Melayani Maka Seluruh Anggota Keluarga Klinik Tersebut Dianggap OTG Pelatihan Penting Sekali Kemudian Sistem Kesehatan Nasional Telah Menyiapkan Pembiayaan Rutin Untuk Pasien Apakah Pembiayaan Rutin Sudah Disiapan Negara Jelas Belum Itulah Kenapa Pemerintah Menempatkan Bencana Ini Sebagai Bencana Nasional Nanti Kalau Sudah Stabil Kemudian Ada Pendanaan Yang Dianggarkan Untuk COVID-19 Ditanggung Oleh Jaminan Kesehatan Nasional Sistem PPJS Baru Kita Akan Bisa Masuk Kesitu Kalau Belum Seperti Itu Kita Susah Sekarang Ini Rumah Sakit Pada Belum Dibayar Klaimnya Tenaga Kesehatan Banyak Yang Tidak Dapat Gaji Utuh Bahkan Ada Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Tutup Karena Pembiayaannya Tidak Ada Ini Tantangan Yang Sangat Penting Buat Kita Selanjutnya Slide Slide Selanjutnya Halo Buku ekor Ini Slide Selanjutnya Ya Oke Lima Jika telah Tersedia Vaksin Tadi yang Sempat Disinggung Oleh Pak Arief Apakah Membuat Vaksin Itu Gampang Sangat Sulit Sangat Sulit Sekali Vaksin Yang Sudah Dibuat Pun Harus Sudah Melewati Uji Klinis Ada Tahap Satu Tahap Dua Tahap Tiga Tahap Empat Sekarang Uji Klinisnya Ada yang Baru Tahap Satu Ada yang Baru Tahap Dua Bulan Depan Rencana Ada yang Mau Melemparkan Vaksin Ini Ke Pasaran Untuk Uji Klinis Tahap Tiga Tetapi Secara Umum Vaksin Mungkin Akan Tersedia Nanti Sekitar Satu Setengah Tahun Lagi Jadi Masih Panjang Untuk Persiapan Vaksin Jangan Berharap Vaksin Besok Sudah Susah Susah Kemudian Vaksin Harus Dapat Diproduksi Masal Oleh Semua Produsen Vaksin Jangan Hanya Satu Pabrik Kalau Hanya Satu Pabrik Ini Nanti Kita Akan Seperti Kasus Kasus Yang Kemarin Nanti Akan Dianggap Konspirasi Ini Kan Pengen Supaya Pabrik Itu Laku Enggak Jadi Nanti Harus Adil Semua Pabrik Vaksin Harus Bisa Memproduksi Vaksin Ini Dan Dapat Diakses Dengan Harga Yang Terjangkau Oleh Semua Negara Dan Terjamin Persediaannya Secara Global Dengan Skema Pembiayaan Multinasional Tidak Hanya Negara Negara Kaya Yang Nanti Menguasai Vaksin Sehingga Negara Negara Miskin Harus Beli Dengan Harga Yang Mahal Ini Tidak Boleh Terjadi Sehingga Mulai Sekarang Indonesia Harus Bersiap Selanjutnya Sekarang Bagaimana Melakukan New School Life Guru Atau Institut Sekolah Harus Memahami Bagaimana COVID-19 Ini Menular Melalui Droplet Atau Percikan Ludah Dan Aerosol Aerosol Itu Partikel Cairan Yang Lebih Kecil Ada Yang Sampai Kurang Dari Satu Mikron Yang Ini Kalau Terlepas Dari Mulut Kita Ketika Bersin Atau Batu Itu Jangkauannya Gak Hanya Satu Meter Bisa Sampai Delapan Meter Menurut Penelitian Di Jepang Sehingga Wajib Memakai Protokol Kesehatan Yang Rigit Dan Terukur Yang Sering Kita Sebut Dengan School Infection Prevention Protocol Atau SIPP Jadi Nanti Bapak Ibu Yang Menjadi Ibu Guru Bapak Guru Kepala Sekolah Di Sekolah Sekolahan Mulai Sekarang Buatlah SIPP Ini Karena Nanti Sekolahan Yang Gak Punya SIPP Tidak Akan Laku Kenapa Karena Nanti Orang Tua Akan Menanyakan Bu Ketularan COVID Ibu Tunjukkan Kami Sudah Punya SIPP Bapak Tunjukkan Ini Perencanaan Kami Itu Penting Sekali Kemudian Sekolah Menyiapkan Klinik Sekolah Sebagai Teman Jika Terjadi Penyakit Menular Yang Berbahaya UKS Kalau dulu Kita Menal Usaha Kesehatan Sekolah Sekarang Harus Di Upgrade Semua Sekolah Sekolah Muhammadiyah Harus Mengupgrade Klinik Atau UKS Ini Sebagai Klinik Sehingga Ketika Ada Anak Yang Ada Gejala COVID Dia Bisa Di Isolasi Di Situ Duluan Sambil Menunggu Rujukan Nanti Ke Rumah Sakit Rujukan Atau Penjemputan Dari Ambulan Rumah Sakit Rujukan Kemudian Sekolah Juga Harus Memiliki Kontingensi Plan Rencana Kontingensi Secara Menyeluruh Untuk Mengamankan Siswa Dari Penyakit Menular Dan Bencana Secara Terintegrasi Sekarang Kita Tidak Boleh Hanya Ngomong Bencana Gempa Bumi Kemudian Bencana Banjir Di Sekolah Bisa Kita Atasi Enggak Sekarang Orang Tua Lebih Bertanya Kalau Ada Anak Kejala Flu Sekolah Mampu Enggak Menangani Nah Hal Yang Dulu Tidak Pernah Kita Pikirkan Sekarang Harus Kita Pikirkan Bahwa Flu Ini Jangan COVID Sehingga Anak Tersebut Harus Kita Lakukan Tindakan Khusus Itu Harus Kita Siapkan Mulai Sekarang Slide Selanjutnya Guru Memahami Bagaimana COVID-19 Menular Jadi Bapak Ibu Virus COVID Ini Virus Corona Ini Bukan Virus Yang Bisa Terbang Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Tidak Dia Virus RNA Yang Hanya Hidup Kalau Ada Media Hidup Media Hidup 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 Atau Air Ludah Kita Percikan Ludah Kita Kalau Tidak Ada Droplet Maka Virus RNA Ini Tidak Hidup Sehingga Siapa Yang Membawa Virus Ini Kemana Mana Ya Kita Manusia Ini Itulah Kenapa Pentingnya Waktu Awal Ada Stay At Home Itu Adalah Jangan Memindahkan Virus Ini Kemana Mana Kalau Anda Sudah Sakit Positif Corona Anda Di Rumah Yang Belum Sakit Jangan Kemana Mana Supaya Tidak Ketularan Sayangnya Stay at Home Ini Tidak Efektif Diberlakukan Di Indonesia Sehingga Dalam Waktu Singkat Kurang Dari Satu Bulan Mulai Dari Satu Tempat Di Jakarta Menyebar Keseluruh Provinsi Sekarang Tidak Tidak Provinsi Yang Tidak Ada Infeksi COVID Kenapa Karena Orang Tadi Yang Membawa Virus Ini Pindah Naik Pesat Naik Kapal Naik Kereta Api Kemudian Menularkan Ke Orang Lain Yang Belum Terinfeksi Sehingga Dipahami Guru-guru Harus Mana Virus Ini Menyebar Nanti Di sekolahan Masker Harus Dipakai Wajib Face Shield Bapak Ibu mungkin Pernah melihat Itu juga Wajib Dipakai Di sekolah Apalagi Selama Pandemi Belum Dinyatakan Berakhir Saya Perkirakan Nanti Sekitar Dua Tahun Baru Akan Dinyatakan Berakhir Tertawa Berteriak Teriak Bersin Dan Batuk Itu Akan Menyebabkan Aerosolisasi Droplet Yang Tadinya Ukurannya Besar Sekitar 10 Mikron 15 Mikron Kalau Kita Tertawa Terbahak Berteriak Berteriak Ini Jadi Aerosol Lebih Kecil Lagi Bakal Ada Yang Ukurannya Kurang Dari 1 Mikron Ini Menyebabkan Penyebarannya Lebih Sepat Dan Lebih Luas Sehingga Ruangan Ruangan Yang Ada Di Kelas Kita Perlu Dibugar Perlu Di Rehab Yaitu Dengan Memberi Exhaust Exhaust Itu Nanti Semacam Kipas Yang Akan Menyedot Udara Udara Yang Ada Di Dalam Kelas Kemudian Dimasukkan Kedalam Penampungan Penampungan Ini Berisi UV Dan Ozone Yang Kemudian Sisanya Yang Sudah Tidak Berbahaya Dibuang Keluar Yang Langsung Kena Matahari Sehingga Kalau Ada Virus Yang Yang Masih Hidup Ketika Kena Matahari Dia Langsung Mati Kemudian Yang Perlu Diberhatikan Juga Adalah Selalu Mencuci Tangan Dengan Sabun Sebelum Masuk Kelas Keluar Kelas Kemudian Makan Di Kantin Satu Anaknya Ingusan Kemudian Pegang Pensil Kemudian Ingusnya Ada Di Pensil Kemudian Dipinjem Teman Sebelahnya Sudah Ini Transmisinya Sangat Cepat Sekali Kemudian Tidak Bersalaman Tidak Duduk Berdekatan Memang Sulit Pada Anak-anak Sulit Sekali Sehingga New School Life Akan Lebih Lama Selanjutnya Selanjutnya Menyiapkan Protokol Kesehatan Yang Rigit Dan Terukur Yang Tadi Saya Sebutkan Berupa SIPP Aktivitasnya Apa Tadi Dari Sampaikan Pak Arief Sebagian Mengukur Suhu Tubuh Kemudian Guru Sekolahan Harus Memiliki Catatan Kesehatan Anak Didik Terutama Yang Dengan Faktor Risiko Tertentu Ada Anak Yang Punya DM Nggak Ada Anak Yang Punya Penyakit Asma Atau Tidak Ada Anak Yang Punya Penyakit Auto Imun Nggak Lebih rentan Tertular Dan Lebih rentan Untuk Memberat Kemudian Mencegah Anak Dengan Penyakit Menular Masuk Kedalam Kelas Kemarin Kalau ada Anak Batuk Pilek Bukuru Ibu Bapak Guru Ya Tetap aja Silahkan Masuk Sehingga Besoknya Satu Kelas Pilek Semuanya Nanti Di Irta New School Life Kalau ada Anak Pilek Atau Panas Atau Batuk Pulangkan Tapi Tetap Dia Harus bisa Mengakses Pelajarannya Dia Untuk Belajar Nanti Kita Berikan Dengan Cara Online Atau Daring Atau Lewat Pelajaran Digital Kemudian Yang penting Adalah Membuat Box Personal Yang Transparan Jadi Tiap Meja Jadi Dulu kan Satu Meja Ada Dua Orang Nanti Di New School Life Selama Pandemi Belum Berakhir Kalau Dipaksakan Tetap Berjalan Maka Satu Meja Hanya Ada Satu Anak Satu Di Kanan Belakangnya Duduk Di Sebelah Kiri Belakangnya Lagi Duduk Di Kanan Lagi Belakangnya Lagi Sebelah Sebelah Nanti Duduk Di Sebelah Kanannya Diatur Supaya Mereka Berjarak Kira-kira Satu Meter Ini Nanti Pasti Akan Pembicaranya Beralih Ke Daya Tampung Kelas Daya Tampung Kelas Akan Menjadi Sedikit Sehingga Pembiayaan Sekolah Juga Akan Mulai Berubah Kemudian Menambah Washtafel Di Tiap Kelas Dan Exhaust Van Itu Penting Untuk Cuci Tangan Dan Menyedot Udaranya Ventilasi Yang Baik Dan Sinar Matahari Harus Masuk Jika Kelas Bapak Ibu Adalah Kelas Yang Ber AC Maka Harus Dilakukan Foking Atau Dikontaminasi Secara Rutin Mungkin Seminggu Harus Dilakukan Tiga Kali Empat Kali Bahkan Mungkin Setiap Hari Setelah Anak Anak Pulang Wajib Dilakukan Dekontaminasi Ini Juga Nanti Berhubungan Dengan Pembiayaan Sekolah Kemudian Pemeriksaan Status Imunisasi Siswa Itu Juga Penting Kenapa Karena Pemeriksaan Status Imunisasi Sampai Sekarang Dilakukan Jadi Kita Tidak Tahu Anak Didik Kita Ternyata Tiba-tiba Setelah Kita Laca Belum Ada Imunisasi Sehingga Akan Menjadi Lokus Penyebaran Penyakit Slide Selanjutnya Mengurangi Kapasitas Kelas Penting Tadi Saya Singgung Kapasitas Kelas Harus Dikurangi Kenapa Karena Isinya Nanti Jangan Banyak Banyak Tidak Boleh Tambah Banyak Tapi Kepadat Membuat Kelas Menjadi Dua Sif Pagi Dan Sore Menambah Tenaga Guru Sif Pagi Dan Sore Memperluas Lokasi Sekolah Jika Memungkinkan Untuk Menampung Banyak Murid Dan Mengurangi Jam Tatap Muka Dengan Menambah Jam Pelajaran Virtual Slide Selanjutnya Sementara Klinik Sekolah Harus Kita Upgrade Tadi Saya Sampaikan Menjadi Klinik Yang Mampu Menangani Pasien Dengan Infeksi Atau Penyakit Menular Bekerjasama Dengan Puskesmas Atau Rencana Kontingensi Nanti Bisa Bekerjasama Untuk Menyusun Blueprint Dengan Mungkin Muhammadiyah PKO Yang Ada Di Sekitarnya Dengan Rumah Sakit Tanggap Rencana Di Sekitarnya Selanjutnya Slide Nah Bagaimana Dengan Orang Tua Mulai Sekarang Pastikan Sekolah Yang Dituju Memiliki Prosedur Kesehatan Tanyakan Ke Gurunya Diskusikan Jika Belum Punya Susun Bersama Sama Antara Orang Tua Dan Guru Pastikan Anak Memakai Masker Dan Face Atau Google Ajarkan Pada Anak Untuk Selalu Cuci Tangan Ajarkan Duduk Dengan Mengambil Jarak Dan Berbanyak Makan Makanan Yang Berkisi Selanjutnya Slide Oke Melengkapi Vaksinasi Anak Memberi Informasi Jika Anak Termasuk Penyakit Resiko Ada Penyakit Asma TB Dan Lain Lain Memberi Informasi Pada Sekolah Jika Tracking Yang Jelas Supaya Tidak Menular Yang Lain Dan Memahamkan Anak Bagaimana Virus Menular Sesuai Dengan Tingkat Pemahaman Si Anak Slide Berikutnya Ini adalah Personal Kit Yang Wajib Dibawa Saat Sekolah Bapak Ibu Silahkan Nanti Dicatat Anak Harus Membawa Tumblr Tempat Makan Sampai Tisu Semuanya Sendiri Tidak Boleh Bersama Sama Dengan Teman Teman Yang But Not Least Pandemi Ini Sudah Mengubah Pola Hidup Kita Termasuk Dunia Pendidikan Sekolah Yang Memiliki Program Kesehatan Dan Pencegahan Menyakit Menular Akan Dicari Oleh Orang Tua Sekarang Orang Tua Mutu Nanti Dulu Yang Penting Anak Saya Selamat Begitu Sekolah Menawarkan Program Kesehatan Maka Sekolah Anda Akan Laku Infrastruktur Dan Bangunan Sekolah Juga Akan Berubah Sekolah Juga Akan Memiliki Dua Sistem Pembelajaran Yaitu Manual Dan Jarak Jauh Nanti Dalam Waktu Dekat Kemungkinan Akan Ada TK SD SMP SMA Yang Virtual Bahkan Universitas Virtual Akan Muncul Sudah Siapkah Kita Terakhir Ini Gambarnya Saya Ambil Dari LKK DMT Perlengkapan Yang Harus Kita Siapkan Anak Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dokter Umang Selanjutnya Mungkin Untuk Mempersingkat Waktu Ibu Rita Pranawati MA Beliau Adalah Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Moga Silahkan Bu Rita Ya Terima kasih Dokter Ekor Selamat Siang Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Pak Arief Jamali Muiz Kemudian Dokter Umam Dan Bapak Ibu Sekalian Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bisa-bisa Tulaim Dan Ngobrol tentang New School Life Apa yang harus disiapkan guru dan orang tua Saya mungkin akan melengkapi dengan beberapa Apa problem sebenarnya tentang school life ini dan beberapa catatan selama proses pembelajaran jarak jauh gitu ya sehingga kita juga punya bekal untuk kedepannya seperti apa Hari ini kita semua Hari ini kita semua dipaksa untuk bermigrasi untuk bermigrasi ke era digital Biasanya sebelumnya perbincangan-perbincangan kita itu kan oh era industri 4.0 sudah di depan mata Tapi ternyata sekarang kita semua dipaksa masuk untuk bermigrasi ke era digital dan kita semua beradaptasi namun sebagian juga mengalami shock alter gitu ya dengan perubahan-perubahan ini Karena kan kemudian harus semuanya ada di rumah dan seterusnya Rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga menjadi tempat kerja, sekolah, sekaligus rumah ibadah Dan ini menjadi bagian yang kita jalani Artinya fungsi rumah kemudian beragam dan selama pandemi covid orang tua ada di rumah, anak seluruhnya ada di rumah, sebagian orang tua bekerja working from home Tapi seluruh anak belajar dari rumah begitu ya dan situasi ekonomi keluarga tidak sebaik sebelumnya Beberapa riset menyebutkan hanya untuk dua bulan kira-kira seperti itu Tapi sebenarnya tidak semua masyarakat juga bisa menikmati proses migrasi digital ini Nah ada hal lain lagi juga anak menggunakan gawe secara merdeka dalam tanda petikan kepentingan migrasi Dalam situasi ini sebenarnya apa ini memberi perspektif lain ya yang bisa melengkapi apa yang disampaikan Pak Ayyub Sok culture anak-anak itu kan bingung, bosen, kemudian sementara anak situasinya beragam, kemampuannya, tidak memiliki ide menghabiskan waktu Kemudian tiba-tiba belajar online, nanti kalau akan sekolah seperti apa, kira-kira seperti itu Dan tidak semua anak juga mengalami literasi, memiliki kemampuan literasi digital yang baik Sebagaimana situasi orang tua, dulu dilarang-larang main gawe kemudian ini masuk ke era yang luar biasa, ke era digital Memang ada beberapa situasi seharusnya bisa positif ya kalau kemudian diarahkan Tapi ada potensi-potensi misalnya menjadi kecanduan dan peparan-peparan negatif Sementara orang tua sendiri, ini terkait dengan kesehatan mental karena sepertinya kita juga akan masih panjang ya terkait dengan situasi COVID ini Orang tua beragam pendidikan dan latar belakangnya, kemudian ini, tidak hanya orang tua sih sebenarnya Sebagian guru juga tidak memahami bahwa ini adalah situasi darurat Sehingga apa yang disampaikan Pak Ip tadi, situasi tatap muka dipraktekkan menjadi daring Dan itu kan sangat berbeda, kira-kira seperti itu Dan orang tua sebagian besar juga tidak memiliki pengetahuan ketampilan tentang pengasuhan Sehingga kemudian orang tua lebih menuntut soal hasil Tidak selalu proses dan apa namanya Beban orang tua yang besar ini juga akan berdampak pada situasi COVID nanti Saya highlight saja isu-isu yang ini Kemudian literasi digital orang tua juga tidak selalu baik Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa pendidikan kita sebenarnya bukan Soal anak nilainya berapa atau hasilnya seperti apa Tetapi pendidikan karakter sebenarnya yang dikuatkan gitu ya Tidak semua anak juga harus jago matematika Karena memang masing-masing anak punya kehasan dan keunikan kemampuannya masing-masing Saya ingin menggarisbawahi prinsip perlindungan anak Tadi dokter umam juga sudah menyampaikan Buat anak jangan coba-coba kira-kira seperti itulah Ada hidup dan tumbuh kembang yang harus diperhatikan saya kira Tidak hanya soal fisik tetapi juga psikologis Tidak hanya soal tumbuh Kemudian dokter umam sangat banyak mengeksplorasi itu Tetapi juga kembang Sebagian besar orang tua itu dari survei KPAI di 2015 itu Perasaan nyaman kalau anaknya yang sudah usia sekolah Kalau anak itu pertama sudah makan Yang kedua nilainya bagus dan tidak ada PR Nah itu yang dianggap aman Padahal kan kesejahteraan mental anak ini juga menjadi bagian yang penting Termasuk soal proses sekolah ini kan bukan soal hanya dapat nilai berapa Kira-kira seperti itu Tapi bagaimana kemudian anak juga bisa punya ahlak yang baik Kira-kira Rizip yang kedua adalah nondiskriminasi Memperlakukan anak secara setara Yang ketiga kepentingan terbaik bagi anak Saya menguat ini penting sekali karena saya tahu ada ketika ngobrol-ngobrol tentang pembukaan sekolah Ada banyak pemilik sekolah yang berharap sekolah segala dibuka Karena tidak mampu membayar dan seterusnya lah kira-kira Karena murid-murid, wali murid ada yang minta dibayar separuh lah dan seterusnya Ini kan kepentingannya sekali lagi lebih kepentingan terbaik menurut orang bewasa Padahal sebenarnya kepentingan terbaik bagi anak itu harus jadi prioritas Akurannya bukan apa siapa yang menentukan Tetapi kesehatan dan keselamatan anak itu menjadi prioritas Kira-kira seperti itu Meskipun ada partisipasi anak di dalamnya untuk menanyakan Ya semua anak pasti ingin sekolah hidup normal ya Tetapi kemudian kalau itu bukan kepentingan terbaik bagi anak Tentu kita tidak bisa lebih penting untuk mengedukasi mereka Kira-kira seperti itu Ini sekedar gambaran Bapak-Ibu sekalian terkait kasus yang ada di KPI Memang kluster pendidikan ini per 30 April ya Jadi biasanya paling besar itu adalah anak berhadapan dengan hukum Kemudian yang kedua pengasuhan Yang ketiga itu biasanya pornografi dan cybercrime Yang keempat itu biasanya baru pendidikan Tapi hari ini sampai 30 April Ini yang paling tinggi itu kasus pendidikan yang diadukan Jadi yang terdampak secara langsung itu adalah kasus pendidikan Kasus pengasuhan ini soal ya ternyata masih ada soal rebutan kuasa aso Dan seterusnya dampak dari situasi COVID juga Kemudian ini hampir sama ya Kornografi dan cybercrime dan anak berhadapan dengan hukum Sesekali mungkin kita bisa ngobrolin MCC terkait kerentanan-kerentanan anak Saya kira ya Ini menjadi bagian yang penting di era COVID itu seperti apa Karena sebenarnya kejahatan cyber itu juga luar biasa Kemudian ini tadi sudah sebagian Anak-anak itu memang kurang senang belajar di rumah Karena tidak ada interaksi Ini tentu perbaikan-perbaikan yang harus ditindaklanjuti Tadi guru seolah-olah memindahkan offline menjadi online kelas Kemudian mengejar kurikulum Kemudian juga Hanya sebatas mengerjakan tugasnya lebih banyak Jadi ini problem anak-anak kita sambil kita nanti perbaikan Sebelum saya masuk ke ini Kemudian juga Sekali lagi Guru masih mengejar ketercahayaan kurikulum Jadi ini juga menjadi bagian yang tidak mudah Tapi di sisi lain sebenarnya guru juga positif Punya rasa ingin tahu untuk terus menggunakan media aplikasi Dan tetap semangat belajar-mengajar Nah ini yang perbaikan-perbaikan ke depan Nah terkait dengan kebujakan pendidikan selama COVID Saya kira KPAI berpendapat bahwa sekolah harusnya menjadi kelas terakhir yang dibuka Tahun ajaran baru berjalan normal Tetapi pembukaan sekolah dilakukan jika situasi pandemi sudah dinyatakan aman Tadi ukurannya dokter umam saya kira sudah menjelaskan Nah proses pembelajaran dari rumah berlangsung dengan berbagai perbaikan Ini tentu menjadi bagian ya Satu kesatuan Tadi saya agak ngeri dokter umam bilang bisa dua tahun begini Baik untuk guru maupun siswa sesuai dengan kondisi dan situasi siswa Kita tentu tahu bahwa Situasi siswa kita tidak semuanya bisa daring Tapi juga mungkin luring Nah disini sebenarnya sinergi orang tua dan guru dalam proses pembelajaran dari rumah itu Penting sekali untuk mencari solusi agar anak-anak juga bisa menjalani situasi ini lebih baik Dan edukasi PHBS ya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan Yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah Saya kira ini ada beberapa protokol gitu ya Ini situasi daring harusnya bisa positif gitu ya Karena banyak juga yang tanya soal kecanduan budget Seharusnya pembelajaran daring ini sekaligus literasi digital Karena kita sudah masuk di era digital Ini yang sering dilupakan Hanya memberikan teknologi Tetapi kita lupa mengajarkan bagaimana menggunakan teknologi Mau ngasih kunci mobil, kunci motor itu ngajarin kok gitu ya Tapi ngasih HP enggak ngajarin kira-kira seperti itu Nah Sebelum acara ini saya berbincang dengan guru-guru BK dan Prodi BK di Universitas Deki Malang Malang itu baru saja dibuka new normal Tetapi sudah banyak yang di cafe Dan ternyata beberapa positif gitu ya Langsung berkrumun saja Itu artinya tadi Kesiapan kita untuk menuju new normal Kesadarannya belum ada New normal itu sering Seperti euforium Bebas, merdeka kan Piknik, jalan-jalan ke mall Kangan olahraga, futsal Kangan dengan teman-teman Bermain-main secara bebas gitu Kira-kira Ini orang dewasa ya Kita bisa membayangkan kalau itu anak Makanya kemudian tadi Rekomendasi KPI adalah Sekolah adalah kelas terakhir yang dibuka Nah Saya kira persiapan pada sekolah itu Menyangkut infrastruktur, pembelajaran, dan sumber daya manusia Mulai dari infrastruktur kebersihan dan sanitasi sekolah Saranan cuci tangan Itu menjadi bagian yang tak terpisahkan Termasuk penyiapan kelas Jika terpaksa harus beribadah di sekolah ya Itu juga menjadi bagian yang harus disiapkan Termasuk kantin Meskipun tadi alat-alatnya semuanya adalah harus dibawa sendiri Dan semuanya harus rutin dibersihkan Bahkan mungkin harus diminimalisir ya Kalau bisa tidak melewati jam ibadah Atau juga apa namanya Makan memang harus sudah bawa sendiri Semuanya itu menjadi bagian yang penting Kemudian tadi saya menyambung Apa yang disampaikan Pak Aib Terkait dengan rekayasa kurikulum Hari ini seharusnya sudah Guru bisa mengukur begitu ya Bahwa kita tidak dalam situasi normal Yang semuanya bisa dipraktekan Sehingga memang harus ada rekayasa kurikulum Kemudian ada manajemen kelas Untuk siswa dan guru Begitu ya Ini termasuk di dalamnya adalah Bagaimana kalau Tidak bisa kayak kemarin Tujuh mata pelajaran sama persis Semua memberi tugas gitu Karena kan sebenarnya bukan ketercapaian kurikulum Tetapi proses itu sendiri itu Meaning itu juga menjadi bagian PR Dari pendidikan kita Saya kira penyamaan persepsi dengan guru Penguatan manajemen kelas Tadi pembagian sehari berapa mata pelajaran Dan seterusnya termasuk Apakah pembagian kelas itu ada shift Atau mungkin seminggu tiga kali bergantian Tentu ini menjadi bagian PR Karena kita juga harus tahu Transportasi tidak semuanya menggunakan Transportasi pribadi Tidak semuanya juga ada transportasi secara Baik sebagaimana mungkin di kota-kota ya Biar tidak bias kelas Kemudian ada perbaikan Proses pembelajaran Perlu creative learning Kemudian juga Termasuk mengutamakan proses Dan delivery prosesnya yang harus diperbaiki Dan inilah sebenarnya tantangan Karena kan kita masuk di era digital Begitu ya yang Enggak bisa cuman itu-itu saja Kira-kira seperti itu Dan Kebijakan sekolah Saya kira perlu untuk merujuk pada situasi COVID Jadi pembelajaran ya enggak bisa Sama dengan seperti biasa Kemudian Kalau anaknya sakit ya Apa itu ya harus diizinkan Enggak boleh takut kira-kira seperti itu Karena kan memang protokolnya juga seperti itu Kemudian saya kira Edukasi kepada pendidik tenaga kependidikan Termasuk lingkungan Tadi memang harus ada peningkatan kapasitas teknologi Karena kan waktunya terbatas Tetapi mungkin Kalau harus sekolah yang nanti Kalau sudah memungkinkan itu Harus ada adaptasi yang lebih baik Nah Pendampingan siswa itu juga menjadi Bagian dari yang penting Karena Siapa tahu ada problem-problem di siswa Termasuk koordinasi dengan orang tua Dan kalaupun nanti sekolah Harus ada inform konsen Jadi kalau ada apa-apa juga Ini sekolah-sekolah mamadia terutama ya Ini menjadi bagian yang penting Bahwa orang tua memang mengizinkan Saya kira orang tua tetap harus Tenang Berpikir logis dan positif Nah ini PR parentingnya adalah Mengajak anak berbicara tentang Situasi COVID dan pembukaan sekolah nantinya Menjadikan anak nyaman untuk bercerita Tentang perasaan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Sebagai catatan Tadi komunikasi sebelum COVID saja Itu pertanyaannya lebih tertutup Kemudian orang tua itu Apa ya Respon orang tua kalau anak melakukan kesalahan itu akan ngomel Jadi habis itu anak juga enggak akan cerita Jadi untuk bercerita tentang perasaan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Itu juga enggak mudah Padahal sebenarnya di situasi COVID ini kan Anak mengalami situasi yang tidak nyaman Sudah mau ngapain dan ekspresinya akan seperti apa kira-kira Nah kemudian juga Tadi dokter Umar menjelaskan pandang lebar Banyak hal gitu ya Tentang kecil-kecil yang harus disiapkan Saya kira edukasi anak khusus protokol kesehatan Ya mulai dari keluar rumah hingga saat kembali Termasuk kalau menggunakan transportasi umum Kemudian selama di sekolah, proses pembelajaran Hingga sampai di rumah dan proses belajar di rumah Ini juga menjadi bagian yang penting Sekali lagi target kurikulum tidak harus jadi yang sama persis Tentu harus ada rekayasa Dan anak-anak penting mengetahui tentang orang-orang kunci Atau lembaga layanan ketika anak membutuhkan pertolongan Ini sebenarnya agak kosong di bagian ini Dari beberapa survei baik plan internasional Kemudian beberapa NGO internasional Saya kira PHBS Mengedukasi soal makanan sehat dan disiperimbang Nah, untuk anak kelas 3 ke bawah Hingga Pakat itu memang situasi yang sulit Tadi dokter Umar mengatakan tetap harus pakai masker Saya baca facial itu tidak mengganti masker Itu kita yang dewasa saja ini sulit ya Pakai masker sepanjang seharian Itu menjadi bagian yang tidak mudah juga untuk mengajarkan itu pada anak-anak kita Saya kira ini barang-barang yang harus di bawah tadi juga sudah disampaikan Kemudian edukasi soal flu ada di rumah Tetapi itu seringkali bertaprakan dengan Tidak ada yang ngasuh di rumah kira-kira seperti itu Ini juga menjadi bagian kesadaran baru Yang seharusnya menjadi realitas baru yang harus dihadapi New reality Termasuk PHBS Di PHBS ini saya tambahkan satu Menggunakan gawai secara sehat Karena sebenarnya Saya tahu problem gawai hari ini luar biasa Karena ini dianggap menjadi teman dan pengasuh terbaik saat ini Kemudian Siswa saya kira Apa? Siap secara mental namun tidak panik Mengetahui protokol kesehatan Kemudian menggambarkan anak dengan situasi ketika sekolah dibuka Sekali lagi anak-anak juga tahu pada siapa bertanya dan meminta pertolongan Dan memang butuh pendampingan full untuk kelas Jika ke bawah Nah Saya berharap kita semua mengajarkan anak-anak kita Sikap diri positif begitu ya Ketika menghadapi situasi COVID ini Yang pertama adalah Saya menyayangi diri saya sendiri I love, I like and I love me Ini juga artinya soal bersyukur Kemudian menjaga kesehatan Saya memakai masker Juga bagian dari saya Menjaga dan mencintai diri saya Yang kedua adalah Saya menyayangi orang lain Kalau saya menolong orang lain Maka saya menolong diri sendiri Dan Allah akan menolong kita Termasuk Misalnya ya Mengingatkan soal masker dan seterusnya Ini anak-anak Siswa-siswa kita itu juga menjadi bagian yang penting Meskipun situasinya COVID-19 Tetapi penting untuk produktif life Saya ambil contoh nih anak saya Suka banget macam-macam Ini karyaku mana karyamu Dan saya kira kita tetap harus Sehat diri ya We are happy and you bagaimana Kira-kira seperti itu Ini menjadi bagian yang tak mudah Terakhir saya kira Sinergi guru dan orang tua Tadi Pak Yud juga menyebutkan ya Di sekolah masyarakat dan keluarga Saya kira agensi guru Sebagian besar Pindah ke rumah Hari-hari ini Ini juga menjadi kesempatan Bagi sekolah untuk mengedukasi orang tua Sekaligus juga untuk Apa namanya Kalau SMP ke atas ada guru BK Kita menjadi bagian untuk mengedukasi Bagaimana mengatasi kebosanan Kemudian membangun semangat belajar anak Dan menjalani hidup-hidup anak Dengan situasi COVID-19 ini Hingga nanti situasi dinyatakan aman Kemudian tidak mendorong cepat-cepat Dibuka sekolah Apalagi dengan situasi yang kita aman Dan sampai sekolah menjadi kelas terbaru Kira-kira seperti itu Nah Sinergi ini Termasuk di dalamnya adalah Tentang potensi anak Sehingga tidak kemudian memaksa Anak harus bisa semuanya Tentu dengan tujuan pendidikan Tidak hanya soal nilai Tapi juga proses Kemudian tentang proses pembelajaran Kemudian juga tentang Kalau orang tua Ada hambatan-hambatan fasilitas Itu menjadi bagian yang Bisa didukung Sehingga kesulitan-kesulitan itu Dicarik solusinya Kalau anak-anak punya masalah Juga bisa dicarikan Dan saya kira Guru dan orang tua Bisa tetap Berbincang tentang potensi menandang Mungkin itu Dari saya Dokter Ekor ini Mudah-mudahan kita bisa Banyak berdiskusi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Waalaikumsalam Bu Rita terima kasih Bapak-Ibu Beberapa pertanyaan Atau diskusi Sudah ada di dalam chatroom Yang pertama Mungkin saya membacakan dulu Yang ada di chatroom Nanti kalau masih ada waktu Karena waktu kita Mungkin sekitar 15-20 menit ke depan Bisa raise hand Bila masih ada sisa waktu Yang pertama dari Pak Parmono Ditujukan kepada Pak Arif Pak Arif Jamali Jadi bagaimana kira-kira Rekayasa kurikulum itu Sehingga guru dan Orang tua Atau dosen juga Mampu mempersiapkan dengan baik Kemudian pertanyaan yang Selanjutnya Dokter Umam Bagaimana Meyakinkan orang tua Nanti Pasti ada fobia Terhadap Kalau anaknya sekolah Ini bagaimana Meyakinkan itu Kemudian Pak Arif lagi Langkah awal yang dilakukan Sebagai pengajar Untuk memasuki semester baru Kemudian Mungkin ada tips Untuk sekolah TK Ini mungkin Nanti Bu Rita juga Bisa masuk juga Masa pandemik Padahal siswa baru Sudah di depan Sudah ada siswa baru Kemudian Saya rasa Hampir sama Pertanyaannya yang ada Kira-kira seperti itu Yang sudah masuk Di dalam forum Chat Silahkan Dijawab dulu Sebelum kita Masuk Ada satu lagi Untuk KPAI Bu Rita Bagaimana tentang Aplikasi Pembatas penggunaan Gadget pada anak Misalnya supaya Googlingnya ini Benar Jadi Googling Family Link Dalam bentuk Perlindungan untuk anak Ini dari Bumi Skalit Bangkes Saya rasa Sudah ada Beberapa pertanyaan Baik untuk Semua Pemateri Mungkin itu Dijawab dulu Silahkan Pak Arief dulu Monggo Maternuan Pertanyaan-pertanyaannya Saya Jadikan satu Saja Apa namanya Yang ditanyakan Saya Lebih cenderung Misalnya Begini Saya ingin Menggambarkan Kenapa perlu Rekayasa Kurikulum Saya guru SMA Negeri Lima Itu Ada 16 Mata pelajaran SMA Kita itu Begitu Nah Lalu Belajarnya itu kan Dari jam Tujuh Bahkan SMA-SMA Kita itu kan Ini Sebelum jam Tujuh Itu sudah Masuk Ada istilah Jam ke Nol Ada Pertambahan Materi Sampai Jam 4 Sore Itu untuk Lima hari Kerja Ada Yang 6 hari Kadang-kadang Sampai Jam 2 Nah Sekarang Dalam kondisi Kayak gini Harus sadar Itu semua Harus hilang Gak mungkin Dan tidak Bisa Itu harus ada Dalam benak Guru Benak Pengelola Sekolah Lalu Kalau begitu Bagaimana Pertama Menurut saya Kalau pemerintah Tidak Tidak Membuat Model Kurikulum Baru Kemendikbud Tidak Membuat Kurikulum Baru Menurut saya Yang ada Di tingkat Sekolahan Pertama Pilih Mapel Karena tidak Bisa Semua Mapel Diberikan Pilih Saja Mapel Menurut Bapak Bapak Ibu Guru Di sekolah Bersepakat Mana Mapel Yang paling Penting Diberi Saja Itu Mapel Gak usah Bisa Semuanya Yang Kedua Mapel Sudah Ada Pilih Materinya Kira-kira Materi Mana Yang kemudian Bisa Disampaikan Materinya Mana Yang kemudian Bisa Diberikan Kepada Anak Jangan Juga Semua Materi Satu semester Perkaya Pelajaran Diasa Itu Kemudian Diberikan Kepada Anak Anak Yang Ketiga Tentukan Strateginya Strategi Pembelajar Selama Ini Kan Yang Terjadi Itu Kan Anak Hanya Diberi Tugas Kirim Ke Google Classroom Untuk Yang SMA Begitu Lalu Kemudian Anak Disuruh Buat A, B, C, D, E, Hasil Tugasnya Dipoto Kirim Balik Ke Google Classroom Dan Mata Pelajarannya Ada 16 Bayangkan Anak Anak Disuruh Garap Tugas Dengan Sekian Mata Pelajaran Orang Dewa Saja Mengemuk Garap Gitu Jadi Harus Dalam Mindset Guru Berubah Sama Sekali Gak Bisa Yang Ke Empat Yang Ke Empat Pilih Medianya Saya Setuju Pembelajaran Jarak Istilahnya Pembelajaran Jarak Jauh Atau Belajar Dari Rumah Itu Tidak Mesti Daring Kemarin Saya Ikut Webinar Seminar Seperti Ada Orang Tua Yang Bercerita Kebetulan Ikut Suaminya Di Jepang Lagi Bersekolah Di sana Pembelajaran Di sana Ada Materi Yang Tidak Menggunakan Daring Jadi Orang Tuanya Disuruh Datang Ke Sekolahan Untuk Mengambil Ringkasan Materi Lalu Ringkasan Materi Yang Kemudian Dipelajari Orang Tuanya Disuruh Datang Ketika Dalam Waktu Libur Diberi Pengertian Sedikit Untuk Untuk Anak Anak Yang Tadi Ada Pertanyaan Bagaimana SD Bagaimana TK Orang Tanya Diajarkan Sedikit Sedikit Karena Memang Ini Kondisinya Tidak Normal Diajari Supaya Orang Tuanya Bisa Kemudian Mengajarkan Anaknya Itu Yang Tadi Saya Katakan COVID-19 Ini Menghancurkan Cara Berpikir Kita Tentang Pendidikan Tidak Bisa Lagi Bapak Ibu Orang Tua Menyerahkan Esok Pokoknya Anakku Di Sekolah Jadikan Pintar Dan Lalu Kemudian Selesai Itu Selesai Tidak Bisa Lagi Pilih Medianya Nah Saya Dengan Teman-teman Misalnya Di Sekolahan Itu Sudah Mulai Merancang Bagaimana Pembelajaran Ini Bisa Juga Interaktif Walaupun Kemudian Jarak Jauh Tidak Mesti Zoom Kalau Zoom Kayak Gini Banyak Orang Tua Yang Paket Datanya Berat Yang Paling Gampang Misalnya Grup WA Bisa Share Voice Note Bisa Menjelaskan Itu Untuk Anak SMA SMP SMA Sudah Sangat Mungkin Pendampingan Orang Tua Menjadi Mutla Tidak Bisa Tidak Bisa Cara Berpikir Yang Kemarin Saran Saya Adalah Kepada Bapak Ibu Guru Yang Sama Dengan Saya Profesinya Disini Mulai Sekarang Kita Rancang Untuk Kemudian Pembelajarannya Online Pembelajarannya Dari Rumah Karena Pandemi Ini Kelihatannya Belum Bisa Berakhir Tanggal 13 Juli Tahun Ajarannya Tetap 13 Juli Kelihatannya Masuknya Itu Tidak 13 Juli Entah Nanti Shift Entah Nanti Belajar Dari Rumah Secara Penuh Pikirkan Juga Bapak Ibu Pendidik Atau Mungkin Juga Majelis Tidak Disini Tujuan Kita Itu Sebenarnya Bukan Materi Tujuan Kita Anak Tetap Bisa Berpikir Dimanapun Itu Bisa Melakukan Sesuatu Berpikir Punya Kreativitas Berpikir Bukan Materinya Saya Dulu SD Matematikanya Merah Tidak Bagus Bagus Tapi Sekarang Jadi Guru Matematika Itu Mungkin Mungkin Buka Karena Proses Jadi Tidak Hanya Persoalan Materi Yang Kedua Saya SIPP Saya Berusaha Buat Sudah Sudah Buat Kalau Nanti Ada Yang Sederhana Ada Lima Halaman Tadi Yang Diukapkan Dokter Umam Itu Coba Saya Apa Rangkum Mungkin Kalau Bisa Bertukar Informasi Saya Sangat Bersedia Untuk Bisa Dipergunakan Oleh Bapak Ibu Saya Sudah Menyampaikan Ke Majelis Dijasmen PP Segera Akan Menerbitkan Tentang Tentang Apa Ini Protokol Ini Yang Bisa Diterjemahkan Oleh Bapak Ibu Di Tingkat Bawah Untuk Anak SD Yang Baru Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Sekali Lagi Kalau Saya Sekali Kebetulan Istri Saya Guru SD Saya Pernah Diskusi Sambil Mendengarkan Ini Ngomong Kalau Begini Lebih Lebih Dimasukkan Anak Anak Tapi Tidak Tau Pemerintah Besok Tanggal 3 Juli Tapi Kalau Mau Masuk Misalnya Anak SD Kelas 1 Mau Masuk Mau Dihadirkan Maka Dihadirkan Dengan Orang Dewasa Di Dalam Sekolah Itu Jadi Duduk Dengan Orang Dewasa Ada Penjelasan Terhadap Orang Tuanya Baru Kemudian Satu Jam Setengah Setelah Pulang Jangan Jangan Dilepaskan Anak SD Kelas 1 Itu Tukar Tukaran Masker Nanti Jadi Tambah Ambiar Kondisi Kita Ini Nah Saya Kira Ini Beberapa Masukan Dari Saya Tentang Apa Yang Kemudian Harus Kita Persiapkan Terun Terima Kasih Pak Arief Jamali Selanjutnya Mokok Dokter Umam Jadi Banyak Pertanyaannya Kebetulan Yang Mengikuti Yang Menjadi Partisipan Kita Itu Ada Dikasmen Kemudian Ada Dokter Ada Guru Ada Orang Tua Jadi Lengkap Sudahlah Yang Ada Di Koviktor Kita Hari Ini Silahkan Dokter Umam Ya Terima Kasih Bu Eko Saya Berusaha Merangkum Juga Dari chat Yang Cukup Menarik Tadi Ada Yang Dari TK Baking Kalau Tidak Salah Ternyata Mereka Sudah Presentasi Saya Hanya Memang Butuh Disempurnakan Mungkin Kita Harus Melihat Ruangan Ruangannya Apakah Ruangan Ruangannya Sudah Memiliki Persyaratan Kemudian Apakah Sudah Ada Protokol Untuk Dikontaminasi Atau Menyemprot Ruangan Seti Anak Anak Pulang Itu Kita Sempurna Kan Lagi Dan Yang Penting Adalah Simulasi Simulasi Penting Kenapa Kalau Tidak Disimulasikan Nanti Paling Hanya Jalan Sebulan Sudah Pada Saat Kita Lengah Itulah Virusnya Akan Muncul Kemudian Tadi Ada Menarik Dari Dikasmen Saya Rupa Dari Daerah Mana Menanyakan Kalau Malnya Sudah Bada Buka Kemudian Bioskop Bada Buka Sekolah Masih Tutup Nah Ini Manfaatnya Apa Nah Inilah Bapak Ibu Jangan Buru-buru Kita Mengajak Anak Anak Kita Untuk Kemal Jangan Buru-buru Mengajak Anak Anak Kita Untuk Ke Bioskop Bertemu Dengan Banyak Orang Saat Ini Belum Aman Memang Kesannya Pemerintah Kita Ini Sekarang Masih Terlalu Terburu-buru Kondisi Belum Bagus Tetapi Memaksa Membuka Mall Memaksa Membuka Gedung Bioskop Cobalah Korea Selatan Saja Contoh Sudah Nol Tidak Ada Peserta COVID Baru Tidak Ada Pasien COVID Baru 14 Hari Ditambah 14 Hari Jadi 28 Hari Kemudian Mereka Mencoba Untuk Membuka Sekolahan Dengan New School Life Protokolnya Sangat Ketat Eh Baru Dua Minggu Berjalan Sudah Ada Positif Lagi Apalagi Kita Yang Sekarang Masih Ada Area Hitam Area Merah Jadi Saya Sangat Berharap Nitip Kepada Bapak Ibu Yang Ada Didik Dasmen Kemudian Muhammadiyah Idai Sudah Tegas Ikatan Dokter Anak Sudah Tegas Jangan Membuka Sekolahan Dulu Kalau Kita Memaksa Membuka Sekolahan Dalam Kondisi Saat Ini Akan Ada Satu Juta Anak Yang Nanti Akan Meninggal Kalau Tidak Percaya Boleh Silahkan Dibuktikan Buka Sekolahan Sekarang Nanti Pasti Akan Sakit Semua Kenapa Kondisi Belum Aman Sehingga Ini Memang Harus Berjalan Bersama Sama Jangan Mengajak Anak Ke Mall Jangan Mengajak Anak Ke Bioskop Biarin Pemerintah Mau Buka Mall Mau Buka Bioskop Tapi Jangan Ajak Anak Kita Kesana Dan Kita Jangan Kesana Protokol Kesehatan Ketemu Sama Orang Juga Harus Pakai Masker Pakai Face Jangan Melihat Tetangga Kita Oh Bersih Kok Belum Tentu Mungkin Tetangga Kita Kemarin Habis Kemal Bertemu Dengan Orang Yang Positif Ketemu Dengan Anak Kita Nanti Akan Menjadi Peserta Atau Pasien COVID Juga Nanti Kesekolahan Dia Nulari Teman Teman Yang Lain Ini Akan Sangat Berbahaya Sehingga Memang Betul-betul Pemerintah Kami Mohon Hati-hati Dalam Menerapkan Kapan Anak Sekolah Bisa Masuk Kemudian Yang Cukup Mengelitik Juga Ada Komen Tadi Dari Burita Tumbuh Kembang Anak Juga Harus Diperhatikan Kalau Bapak Ibu Bertanya Kepada Anak Anak Nya Le Duk Mas Atau Mbak Kangen Nggak Sama Sekolah Kangen Sekali Mereka Kangen Jadi Sebenarnya Mereka Juga Menghirankan Juga Waktu dulu Sekolah Terus Pengennya Libur Sekarang Libur Terus Sekarang Kangen Masuk Sekolah Sampai Kemarin Yang Di Pemkasan Madura Itu Mereka Sampai Lebaran Bawa Makanan Di Cendel Ke Pintu Pintunya Saking Kang Nya Mau Masuk Sekolah Ini Luar Memasukkan Unsur Joy Atau Kesenangan Atau Kebahagiaan Ini Mungkin Saya Ditip Arief Nanti Bikin Kurikulum Dimana Kalau Mau Sekolah Daring Selama Lima Jam Yang Satu Jam Bikin Main Sama Anak Permainan Dimana Semua Anak Ini Akan Bertemu Dengan Temen Temennya Walaupun Hanya Lihat Wajahnya Itu Saya Rasa Sudah Cukup Mewakili Bikin Permainan Dimana Nanti Dapet Hediah Hediahnya Dikirim Oleh Pak Gurunya Ke Rumah Ini Luar Biasa Membuat Anak Akan Kangen Sekolah Daringnya Ini Yang Saya Lihat Di Anak Saya Pun Belum Ada Isinya Cuma Dikasih PR Lagi Dikasih PR Lagi Akhirnya Mereka Boring Nah Ini Penting Mereka 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 Bisa Sekaligus Menjawab Beberapa Masukkan Silahkan Purita Tantang Salah Satu Tantangan Terbesar Yang SMP SMA DSD Kelas 4 ke Atas Itu Adalah Penggunaan Gawai Sebenarnya Karena Kan Tadinya Dilarang Larang Dijaga Terus Dikasih Gitu Kan Harus Belajar Sementara Bosen Dan Ada Sebagian Laporan Yang Memang Gawainya Itu Sudah Jadi Pengasuh Terbaik Sekaligus Jadi Tempat Hiburan Terbaik Jadi Semuanya Hidupnya Di situ Kalau Disurvei Pengasuhnya Sebenarnya Gawai Ini Sebenarnya Menjadi Momen Penting Untuk Mengedukasi Sekaligus Literasi Digital Saya Kira Semua Sekolah Tidak Hanya Soal Memberikan Tugas Tapi Sekaligus Ini Momen Untuk Mengajarkan Kepada Anak Kita Gawai Itu Bisa Digunakan Hal-hal Yang Positif Kalau Ada Hal-hal Yang Negatif Ketemu Misalnya Ada pop-up Kemudian Ada Beberapa Hal yang Dilihat Tidak Layak Apa yang Harus Dilakukan Ditutup Dan seterusnya Termasuk Apa namanya Bertanggung jawab Terhadap Penggunaan Gawai Kalau Hanya Sekolah Sekolah Selesai Kemudian Yang Lain Tidak Kemudian Digunakan Untuk Hal-hal Yang Produktif Ini Menjadi Bagian Yang Penting Saya Kira Saya Setuju Kemudian Dengan Sebelum Situ Jadi Memang Orang Tua Harus Kreatif Kira-kira Itu Parenting Dasar Yang Harus Dimiliki Kreatif Itu Tidak Harus Selalu Mahal Ada Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Kalau Selama Ini Cuma Belajar Buku Maka Diminta Bikin Resum Menceritakan Kembali Mungkin Kalau Alak Anak Jaman Nol Ya Divideokan Sekaligus Menggunakan Itu Untuk Hal-hal Yang Positif Jadi Tidak Kemudian Ada Anak Yang Ngeprank Dok Jadi Karena Bosen Ngeprank Kejang-kejang Ngaku Sakit Covid Rumah Sakit Ada Anak Remaja Ditangkap Polisi Situasi Situasi Seperti Ini Kegalauan Anak Remaja Kan Juga Sulit Nanti Mungkin Bahasa Khusus Soal Remaja Ini Menjadi Bagian Yang Enggak Mudah Tetapi Disalurkan Ke Energi Positif Dan Seterusnya Termasuk Sebenarnya Orang Tua Bisa Ngobrol Dengan Anak Terkait Jatuh Aktivitas Harian Mulai Dari Jogging Mungkin Kemudian Saya Sepakat Dok Jadi Sekolah Itu Cuma Ngasih Tugas Ada Nyanyinya Yang Dikemari Anak-anak Jaman Now Ngeden Ngeden Tidik Tiktok Itu Bagian Hiburan Sambil Bertemu Saya Tahu Itu Sangat Monoton Proses Pembelajaran Di sekolah Energizer Itu Hilang Sama Sekali Jadi Anak Kemudian Padahal Kan Disitulah Kita Menghibur Anak-anak Kita Dengan Situasi Yang Gak Mudah Kalau Anak Saya Yang Pek Itu Ini Ini Kok Pelajarannya Kayak Gini Terus Bikin 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 Banyak Sekolah Sekolah Tidak Memperhatikan Aspek Minat Dan Bakat Itu Juga Bagian Yang Kan Gak Bisa Ada Anak Yang Gak Mau Disuruh Bikin Bikin Terus Gitu Aku Seneng Nari Seneng Nyanyi Sekaligus Menjawab Yang TK Jadi Aspek Itu Harus Memang Kapasitasi Tadi Sekali Menjawab Kalau TK Gimana Kapasitasi Orang Buat Dengan Beragam Stimulus Termasuk Mulai dari Membaca Cerita Dia Bercerita Sendiri Kemudian Berbagai Aktivitas Yang Lain Sebenarnya Sepel Nyapu Mecah Telur Itu Pekerjaan Buat Anak TK Pas Telur Itu Kan Enggak Harus Yang Ribet Cuman Mungkin Orang Berpikir Pembelajaran Adalah Baca Tulis Itu Yang Sebenarnya Enggak Pas Menyesuaikan Dengan Kondisi Siswa Itu Menjadi Hal Yang Sangat Penting Termasuk Ingat Dan Bakat Biar Juga Tidak Bosen Boleh Tiap Hari Misalnya Sukanya Menggambar Gambar Aji Setor Bagian Anak Suka Yang Menggambar Gambar Bagian Dari Kreativitas Yang Menjadi Bagian Dari Kurikulum Harian Sehingga Dia Juga Express Nya Juga Macem Sekaligus Sedikit Soal Rekayasa Kurikulum Saya Sepakat Dengan Pak Aib Ini Situasinya Darurat Jadi Enggak Bisa Maksa Apa Harus Sama Dengan Situasi Pembelajaran Yang Offline Ada Juga Yang Memaksa Cepat Kembali Misalnya Ke Sekolah Atau Ke Pusantren Kena Pemujian Ini Situasinya Darurat Jadi Enggak Harus Juga Dengan Situasi Seperti Itu Dan Tidak Semua Apa Ya Sekali Lagi Saya Menggarisbawahi Karakter Itu Jauh Lebih Menjadi Modal Dasar Dibandingkan Dengan Ilmu Itu Sendiri Enggak Semua Apa Yang Kita Pelajari Juga Kita Pakai Sesuai Dengan Passion Kita Kesehatan Mentalnya Luar Biasa Terganggu Kira-kira Mungkin Itu Sibuk Kalau Yang Tadi Ada Satu Lagi TK Sudah Membuat Protokol Nanti Yang Belum Perah Kira-kira Seperti Apa Tentu Ini Ada Bisa Jadi Home Visit Dengan Situasi Yang Sangat Terbatas Nanti Kalau Situasi Sudah Aman Orang Tua Juga Mengkondisikan Dengan Sekali Lagi Yang Yang Bisa Di-upgrade Itu Juga Orang Tua Anak Kecil Ini Kan Nanya Aku Kasian Yang Sekolah Kira-kira Seperti Itu Ini Juga Masih Siswa Tapi Pembelajarannya Dengan Orang Tua Dan Tadi Aktifitasnya Benar-benar Seberatkan Melihat Potensi Anak Kalau Yang Paut Kalau Tidak Sesuai Dengan Potensi Anak Itu Kasian Banget Tersangat Siksa Harus Benar-benar Melihat Apa Yang Dia Suka Jadi Bukan Pada Sekali Lagi Bukan Hasil Tapi Proses Dan Itu Dokter Matur Soan Bu Rita Bapak Ibu Sebenarnya Masih Banyak Yang Menyampaikan Beberapa Bahan Diskusi Atau Pertanyaan Di Dalam Group Chat Namun Kita Waktu Kita Terbatas Tapi Mungkin Satu Lagi Sekaligus Sebagai Closing Meeting Closing Pertemuan Kita Hari Ini Saya Bintakan Mungkin Lebih Cocok Burita Dengan Pembelajaran Yang Dua Bulan Ini Bahkan Nanti Lebih Panjang Lagi Dengan Melalui Virtual Atau Melalui Daring Mungkin Anak-anak Kita Ada Kekhawatiran Dari Orang Tua Itu Menjadi Asosial Karena Terbatasi Ini Tadi Pembelajaran Yang Jarak Jauh Nah Mungkin Mohon Maaf Dokter Umam Dan Pak Arif Untuk Closing Meeting Saya Mintakan Ke Burita Sekaligus Menanggapi Satu hal Ini Terima kasih Memang Kita Semua Bermigrasi Ke Era Digital Bersosialisasi Juga Dalam Konteks Era Digital Termasuk Sebenarnya Menolong Orang Itu Juga Mungkin Dalam Bentuk Era Digital Kita Transfer Jadi Tapungan Anak Yang Kita Transferkan Menolong Itu Contoh Saya Ngajarin Anak Saya Seperti Itu Jadi Bersosialisasi Oh ini Ada orang Yang Kekurangan Adik Punya Tabungan Kita Bisa Berbagi Dengan Cara Yang Berbeda Tidak Seperti Biasanya Itu Contoh Memang Ada gap Culture Karena Tidak Ada Tacing Atau Sentuhan Atau Pertemuan Ini Menjadi Gap Yang Harus Apa Kita Adaptasi Di Dalam Hal Ini Sehingga Kepedulian Kita Tetap Kita Ajarkan Di Rumah Dan Saya Kira Kita Semua Penting Untuk Memprioritaskan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Bukan Menurut Anak Kalau Menurut Anak Itu Kita Menurutin Semua Dan Jadi Permisif Tetapi Kepentingan Terbaik Bagi Anak Termasuk Keselamatan Dan Kesehatannya Baik Fisik Maupun Mental Sehingga Kemudian Kita Semua Yang Menjadi Pendidik Orang tua Orang tua Di lingkungan Begitu Yang Bertanggung jawab Untuk Ikut Membantu Mereka Memberikan Banyak Alternatif Agar Bisa Menjalani Proses Covid Ini Dengan Baik Hingga Nanti Mereka Kembali Ke Sekolah Mungkin Itu Bu Dokter Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Waktu Waktu Juga Yang Memisahkan Kita Tapi Topik Ini Merupakan Topik Yang Hangat Karena Bagaimanapun Anak Merupakan Harta Kita Yang Paling Berharga Kadang Kita Menginginkan Anak Menjadi Seperti Apa Namun Kita Juga Ada Mempunyai Rambu-rambu Yang Tadi Sudah Dikemukakan Bahwa Pada Saat Ini Tentu Saja Kepentingan Anak Adalah Kepentingan Kesehatan Dan Keselamatannya Yang Harus Kita Utamakan Bukan Menuruti Anak Tadi Survei Yang Dilakukan Tadi Ternyata Anak Itu 77% Itu Ingin Segera Kembali Sekolah Termasuk Gurunya Juga Ternyata 60% Anak Juga Ingin Segera Kembali Mengajar Di Kelas Sementara Dari Sisi Keselamatan Dan Dari Orang Tua Itu Ternyata 80% Masih Ingin Masih Apa Ya Masih Ragu Anak Kembali Sekolah Karena Kondisi Yang Belum Memungkinkan Tadi Bapak Ibu Mungkin Kita Tidak Bisa Memperpanjang Lagi Diskusi Kita Untuk Siang Hari Ini Kita Sudah Melebih Waktu 20 Menit Dari Waktu Yang Disediakan Saya Ekorinilis Piawati Dari Mohamadiah COVID-19 Comment Center Saat Ini Memfasilitasi Diskusi Kita Dari Pusat CR Digital Mohamadiah Mohon Maaf Bila Ada Yang Masih Kurang Atau Belum Terjawab Dari Diskusi Kita Hari Ini Sekali Lagi Sebelum Berpisah Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Narasumber Kita Bapak Arif Jamali Muis Dr. Umam Dan Ibu Rita Pranawati Terima Kasih Atas Kesediaan Waktu Untuk Bersama Dengan Kita Dalam Waktu Hampir Dua Jam Ini Kepada Bapak Ibu Partisipan Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Dan Silahkan Bergabung Pada COVID Talk Selanjutnya Yang Informasinya Kita Lakukan Melalui Media Sosial Juga Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ternuun Ternuun Makasih Pak Ayyip Pak Umam Makasih Ibu Rita Ternuun Sangat Ternuun Ternuun Ternuun